Masyarakat Jepang ternyata sangat menghormati Jenderal Sudirman Sampai ada patung sang jenderal dibangun di depan Kementerian Pertahanan Tokyo Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi sekitar 4 meter di halaman Kementerian Pertahanan Jepang Merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang Ini merupakan fenomena yang unik dan sekaligus pula merupakan keistimewaan bagi Indonesia Pada tanggal 17 Agustus kemarin ada upacara kecil di sana Tuompok Masyarakat Jepang Kecinta Indonesia melakukan upacara peletakan karangan bunga di depan patung Jenderal Sudirman Fuji Gemki, Ketua Panitia Pelaksana Upacara ini Menyebutkan bahwa Jenderal Sudirman merupakan figur penting dalam sejarah Indonesia dan sekaligus juga dalam sejarah Indonesia Jepang Melalui tentara PETA yang dibentuk Jepang pada masa pendudukan Kontak antara bala tentara Jepang dengan Jenderal Sudirman terjadi Jenderal Sudirman menjadi salah satu simbol penting dalam hubungan kedua negara, ujar Fuji Oleh karena itu, melalui upacara peletakan karangan bunga di depan patung Jenderal Sudirman Yang pertama kalinya dilakukan hari ini Sejak patung dipajang 2 atau 3 tahun yang lalu Saya berharap ritual ini akan terus berlanjut dan semakin meriah pada masa-masa mendatang Lanjut Fuji, seperti dikutip dari KBRI Tokyo Sementara itu, Yusron Iza Mahendra Duta besar Indonesia untuk Jepang yang hadir sebagai undangan dalam upacara di atas Dalam sambutannya menyatakan bahwa sejarah merupakan faktor yang amat penting bagi sebuah bangsa Karena itu, mari kita belajar sejarah untuk kearifan yang lebih lagi di masa mendatang Ujar Yusron Kita memiliki patung Jenderal Sudirman di jantung kota Tokyo Yang merupakan simbol sejarah yang kita hormati secara bersama-sama Saya percaya bahwa melalui ikatan sejarah, kedua bangsa pun sekaligus pula mempunyai ikatan batin yang amat dekat Hal ini tentu dapat menjadi landasan untuk hubungan yang lebih baik lagi bagi kedua bangsa di masa depan Ibu Yusron, yang memimpin upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di KBRI Tokyo Terima kasih telah menonton!